jika ada orang ke sungai dalam keadaan hujan kemudian dia membawa payung kemudian orang ini hilang dinyatakan ke bawah banjir seharusnya orang ini hilangnya juga berikut payungnya ini sekali lagi kalau memang Ibu Nurul ini ke bawah banjir kenapa kok payungnya masih utuh di daratan kan gitu ditambah lagi informasi dari mbahnya ini tadi katanya setelah ditanyakan kepada seorang Piai katanya Ibu Nurul ini lokasinya masih di airatanon jadi sampai hari ini hari ini adalah hari minggu ya teman-teman minggu ketemu minggu ini 8 hari positif jasad Ibu Nurul sudah 8 hari belum juga ditemukan sedangkan untuk timsar yang dari Ngawi ini setelah melakukan pencarian penyisiran ke sungai sekitar 2 hari berturut-turut tidak membuahkan hasil sampai akhirnya semua pasukan ini ditarik kembali apakah mungkin jasad Ibu Nurul ini disembunyikan oleh makhluk gaib setempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman bertemu kembali dengan kanji mungkin teman-teman masih ingat ya dengan berita yang sempat saya selipkan di video saya sebelum ini gak tau di video yang mana itu disitu saya mengatakan bahwa di kendal ini ada berita seorang wanita yang berumur 60 tahun ini terseret banjir untuk kejadiannya sendiri tempatnya di daerah tanon ya teman-teman jadi tanon itu sudah masuk area gunung lawu lereng gunung lawu yang udah atas karena kalau tanon semakin ke atas ini udah habis desanya tinggal karanggupito untuk ibu-ibu yang menjadi korban ini namanya adalah ibu Nurul Hidayah untuk umur sekitar 60 tahun domisili tanon RT3 RW3 Sidorjo sekitar jam 3 sore untuk kronologinya seperti ini ya teman-teman ini kronologi ini saya dapatkan ketika saya bertanya kepada salah satu petangga beliau jadi begini hari minggu kurang lebih sekitar jam 3 sore saat itu kendalkan atau area lereng gunung lawu timur ini kan sedang hujan gede nah disitu ibu Nurul Hidayah ini kan orang yang hidup sebatang karah intinya hidup sendirian di rumah pada saat hujan itu beliau ini keluar ke sungai dengan membawa payung gak tau niatnya apa apakah buang air atau bagaimana yang jelas arahnya ke sungai setelah sampai sore ternyata ibu ini tidak pulang juga tetangga yang menyadari hal tersebut akhirnya mencarinya di sungai dan pada saat ke sungai ini hanya ditemukan sebuah payung yang tadi dibawa oleh ibu Nurul Hidayah ini sampai akhirnya warga desa tanon ini gempar dan melakukan pencarian sebagian ini melaporkan ke perangkat bahkan sampai laporan ini naik ke kabupaten yaitu tim SAR atau tim damgar kabupaten ngawi ini sempat mengerahkan pasukan atau anggota kurang lebih sekitar 60 anggota kalau tidak salah tim SAR itu terjun langsung di hari seninnya untuk melakukan pencarian untuk penyisiran ini dimulai dari dusun tanon turun-turun-turun menyusuri sungai untuk sungai di daerah dusun tanon ini sendiri sebenarnya kecil teman-teman ini teman-teman saat ini saya sedang berada di di dusun basri desa sidorejo silahkan perhatikan bentuk sungai ini seandainya banjir besar tapi bekasnya bisa kita lihat seberapa besarnya hanya sampai sana sedangkan batu-batu besarnya kan banyak banget kira-kira mungkin tidak menurut penilaian teman-teman jasad dari orang yang diberitakan hilang terseret banjir itu benar-benar terseret lewat sungai ini itu semakin ke atas semakin kecil bekasnya tidak terlalu besar karena terakhir regetannya ini kan ini pohon yang di tengah masih masih ada berarti kan tidak gede banget itu rumput yang di di samping itu kan ada yang mati sebagian kayaknya itu bekas timsar beberapa hari yang lalu saat menyisir sungai ini kayaknya sungai ini menelur ini adalah titik sekitar berapa belum ada satu kilo sekitar lima ratusan dari titik hilangnya simbah itu karena ini mbak seri ini disitu disitu ini aliran dari asli ini masih boleh dibilang bukan dari gunung laut tapi memang sudah gunung laut disini karena itu airnya bening banget ini adalah sumber gunung laut ini adalah sungai jalur yang digunakan oleh ibu nurul hidayah ini saat buang air atau ngapain saya tidak tahu yang jelas inilah sungainya dari lering gunung laut ini terus turun kurang lebih sekitar berapa kilo hampir kurang lebih 10 kilo karena sungai ini kan bentuknya lika-liku yang tidak lupus seperti jalan jadi 10 kilo ini kurang lebih jarak dari titik dusun tanon ini sampai di dusun orang tua saya karena awal berita ini saya dengar ini saya dikasih tahu oleh tetangga saya katanya sungai di dekat rumah saya ini banyak timsar yang sedang melakukan pencarian setelah saya mencari info ternyata ini tadi ada orang yang hanyut ini tadi untuk sungai yang berada di sebelah rumah orang tua saya ini adalah sungai yang sering saya gunakan vlog yang ada jembatannya itu itu adalah sungainya dan sungai itu adalah sungai yang mengalirkan aliran dari gunung lawung menuju sampai ke kalitempur alas ketonggo turun lagi ke dom putri sampai akhirnya sampai ketemu di bengawan ngawi bengawan solo untuk pencarian timsar sendiri saat itu melakukan pencariannya sudah sampai di daerah alas ketonggo hilangnya ini kan hari minggu senin selasa hari selasa ini sudah ada kabar yang beredar katanya jasad ibu nurul ini sudah ditemukan untuk berita yang pertama ditemukan di area sungai alas ketonggo untuk kabar yang kedua ini ketemu di kali ngiju kali ngiju ini jaraknya kurang lebih sekitar lima kiluan dari titik hilangnya ibu nurul ini kemudian ada lagi berita yang muncul katanya ditemukan di daerah sungai kedung singon itu memang ada sebuah kubangan yang gede banget mungkin orang-orang mikirnya berhenti disitu sampai akhirnya ditemukan lagi dan lagi setelah saya telusuri ternyata ketiga berita ini adalah hoax kenapa saya bilang hoax karena pada hari kamisnya atau hari kelima setelah dinyatakan hilang ini saya mencoba main ke tanon kebetulan disitu saya bertemu dengan seorang kakek-kakek orang tua dan beliau ini mengaku adalah tetangga di daerah situ juga disitu dia menuturkan saat saya tanya ternyata jasad dari ibu ini belum ketemu jadi ternyata ketiga berita yang beredar di daerah-daerah lain ini hanyalah hoax kemudian saya melakukan pembicaraan tanya jawab kepada bapak-bapak yang sedang rumput ini tadi kepada mbah-mbah ini tadi disitu mbah-mbah ini menuturkan katanya pihak keluarga sempat menanyakan kepada seorang kiai yang berada di daerah kerten ngawi sini disitu kiai ini mengatakan bahwa bunurul ini lokasinya masih di dusun tanon ini yang menjadi pertanyaan orang banyak sampai akhirnya informasi dari mbah-mbah ini juga mengatakan saat itu di hari kami sore itu katanya ada kurang lebih sekitar 15 kiai ini sedang berkumpul menunggu di sungai itu titik gilannya bunurul ditambah lagi para pemuda setempat di sana saya tidak tahu tujuannya apa karena saya sendiri jujur saat itu ada keperluan lain sehingga saya tidak bisa ke lokasi selain itu saya juga tidak enak dengan orang-orang yang ada disitu karena memang sudah ada sekitar 15 kiai katanya menunggu di sungai itu nah dari informasi yang saya dapatkan dari mbah-mbah ini tadi saya menyimpulkan begini memang sih sejak hari minggu ketika pertama ibu nurul ini dinyatakan hilang saya kurang tertarik mengangkatnya saya tidak tahu kenapa intinya kurang tertarik begitu setelah informasi terkumpul berikut dari mbah ini tadi keganjilan mulai saya temukan jadi begini ya teman-teman kalau kita perhatikan jika ada orang ke sungai dalam keadaan hujan kemudian dia membawa payung kemudian orang ini hilang dinyatakan ke bawah banjir seharusnya orang ini hilangnya juga berikut payungnya ini karena biar bagaimanapun keadaan hujan tidak mungkin orang buang air di sungai ini tanpa payung kan lucu hujan-hujan bawa payung ketika dia di sungai payungnya tidak dipakai kan lucu karena informasi di awal ketika dilakukan pencarian ke sungai ini tinggal payungnya ini adalah informasi dari orang-orang inilah kejanggalan yang saya temukan sekali lagi kalau memang ibu nurul ini kebawa banjir kenapa kok payungnya masih utuh di daratan kan gitu ditambah lagi informasi dari mbahnya ini tadi katanya setelah ditanyakan kepada seorang piayi katanya ibu nurul ini lokasinya masih di airatanon jadi sampai hari ini hari ini adalah hari minggu ya teman-teman minggu ketemu minggu ini 8 hari positif jasad ibu nurul sudah 8 hari belum belum ditemukan sedangkan untuk timsar yang dari ngawi ini setelah melakukan pencarian penyisiran ke sungai sekitar 2 hari berturut-turut tidak membuahkan hasil sampai akhirnya semua pasukan ini ditarik kembali dan pencarian oleh timsar ini dihentikan dari beberapa informasi yang saya sampaikan ini yang sumber-sumber dari warga setempat mungkin akan timbul pertanyaan begini ya teman-teman dari kita apakah mungkin jasad ibu nurul ini disembunyikan oleh makhluk gaib setempat nah karena itulah buat teman-teman yang mungkin bisa mengetahui atau punya kelebihan atau mungkin anak indigo silahkan dibantu dan silahkan berikan pendapat teman-teman ini di kolom komentar siapa tahu semua masukan dari teman-teman ini bermanfaat dan bisa digunakan untuk dasar pencarian harapan saya pribadi semoga keadaan ibu nurul hidayah ini masih selamat dan masih hidup dan karena sekitar dua hari lagi akan lebaran mungkin hanya ini saja informasi yang bisa saya berikan sampai akhirnya nanti saya benar-benar bisa terjun ke lokasi itu pun jika memang ibu nurul ini belum juga ditemukan kita berdoa kita berdoa semoga ibu nurul ini jika memang masih hidup segera kembali dan jikapun sudah meninggal semoga jasadnya segera ditemukan saya kangji dari lereng laut timur terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih